Hai masih bersama Doni disini ini saya mau memberikan tutorial bagaimana jika SMPP kita tidak bisa jalan di abadzanya biasanya terjadi ada beberapa port yang tertutup misalnya saya kasih contoh disini saya start meskipun punya saat jalan tapi dia ada notifikasi masalah bahwa port 8080 digunakan oleh program yang memakai port ini tetapi aset meskipunnya biasanya kalau yang meskipun itu jarang terjadi ya karena mungkin dia tidak bentrok dengan port-port lainnya kalau misalnya Hai pot apa cerita tertutup salah satu contohnya adalah seperti ini dan tidak dapat mengakses lokal kita ini saya tetap di localhost 82 ini saya kasih contoh aja bahwa saya mengakses lokalhost 8082 nanti Hai hasilnya kalau memang portnya tetap dianggap seperti ini kemudian Ayo kita masukkan SMPP lagi kita stop semuanya kita stop semuanya kita ganti portnya kita arahkan ke port lain misalnya kita masuk ke menu konfigur 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 atau konfigurasi kita masuk ke apache HD tptcon kita cari yang listen 8080 biasanya kalau defaultnya itu 80 ya untuk SMPP servernya saya kasih disini 8080 8082 kita save setelah kita close yang kedua kita juga klik lagi untuk konfigurasinya ke apache HD tptsslcon kita klik kita cari yang listen 443 kita bikin 444 terserah mau pakai angka berapa ya kalau disini saya pakai 444 kita save kita tutup kita masuk lagi langsung ke menu konfigurasi yang pojok kanan atas paling atas kita klik kita masuk ke service and port setting kita klik juga kita masukkan angka tadi ya kalau defaultnya main portnya di apache atau SMPP nya itu di 80 ini saya kasih 882 tadi SSL nya portnya 444 kita save langsung kita coba start ya start untuk apache nya ya dia bisa berjarak normal tanpa ada notifikasi notifikasi atau peringatan port itu dipakai main skill nya kita juga jalankan Hai Oke dari apache main skill nya tidak ada masalah kita kembali ke webbrose kita kita konekkan di localhost nya kita yang sudah kita setting portnya di 8882 jangan lupa untuk mengasih nama portnya localhost.2 nama port yang kita bikin tadi salah satu contoh ini untuk aplikasi saya dia pakai 8882 kalau dia tadi ada port yang masih tertutup dia tidak akan bisa berjalan terima kasih telah menonton video tutorial dari Donny semoga video ini bermanfaat buat para teman-teman yang baru belajar Hai bahasa pemogaman PHP hai hai You Terima kasih.